Hai ini ada bahan joran panjang total 2 m bahannya fiber belum saya pasang ring dan ini pakai sok seperti ini Terus untuk menentukan jarak ringnya itu yang tepat seperti apa kalau saya biasanya Hai cara yang termudah adalah secara proposional atau bisa dibilang rumus seimbang logikanya saat joran strike ikan itu beban yang paling berat adalah yang paling ujung jadi bagian ujung itu yang dipasang ring lebih rapat oke Hai joran fiber 2 m rencana saya mau kasih ring 7 7 ring yang perlu pertama kali ditentukan adalah Hai haring paling bawah atau ring bottom karena ini sok maka mudah-mudahan kita akan menentukan itu Hai jangan jauh-jauh dari sok seperti ini karena apa karena sok ini kan tidak bisa melengkung kalau ini kalau ring ini ditaruh disini ini nanti melengkungnya kurang seimbang karena ada sok makanya cara menentukannya kita taruh di dekat dengan sok seperti ini Hai karena ini Hai karena ini juara panjang 2m untuk gagang Hai itu saya kasih jarak atau panjang gagang ini itu 38 Hai seperti itu yang pertama kita tentukan dulu yang paling bawah kemudian kita ke depan Hai depan ujung Hai kita kira-kira dulu terus nomor 2 Hai terus nomor 3 Hai terus nomor 4 Hai terus nomor 5 Hai dan nomor nomor 6 Hai jumlahnya tujuh ring Hai saat kita menaruh ring-ring itu kita juga harus mengira-kira jadi yang pada dari ujung ke ring nomor 2 itu harus lebih pendek atau jaraknya lebih pendek terus dari nomor 2 ke nomor 3 itu sedikit renggang dari nomor 3 ke nomor 4 itu sedikit renggang dan seterusnya seperti itu yang paling renggang tentu yang di nomor 6 ke nomor 7 Hai seperti itu jadi saat setrek nanti beban akan dibagi rata dan melengkungnya akan melengkung sempurna Hai kalau misalnya kita ukur Hai kalau misalnya kita ukur kita ukur pakai penggaris ini dari ujung ke nomor 2 Hai itu sebelas Hai ini sorry sorry dari ujung ke nomor 2 itu sebelas terus dari nomor 2 ke nomor 3 itu Hai dan dari nomor 3 ke nomor 3 itu 14 selisihnya 3 terus dari nomor 3 ke nomor 4 itu 17 saya kasih selisih 3 juga Hai dan dari nomor 3 Hai dan dari nomor 3 ke nomor 4 Hai itu 23 Hai selisihnya 3 cm terus dari nomor 6 ke nomor 7 itu 26 Hai jadi rata-rata selisihnya itu tiga Hai tergantung ya tergantung nanti teman-teman mau masang ring dengan panjang joran yang berbeda pokoknya caranya seperti itu yang pertama kita kira-kira dulu kira-kira jaraknya itu proporsional atau seimbang baru kita yakinkan lagi dengan diukur setelah yakin caranya udah pas dilihat sudah sesuai dengan estetika joran Hai kemudian kalau misalnya ada pensil putih kita tandai kita coret-coret seperti ini Hai ini pakai hitam Hai ini pakai hitam juga nggak masalah Hai seperti ini Hai semua tandai Hai terus nanti tinggal mengikat dengan benang nilon atau benang ncp Hai Oke hai 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 kalau nyusun ringnya sesuai diukur dengan benar lengkungannya akan seperti ini Hai lengkungannya sempurna Hai walaupun ini pakai sok tapi tetap lengkungannya baik Hai untuk lem joran yang saya pakai saat ini itu ada dua macam Hai kalau yang ini ini satu banding dua ini pengeras ini resin satu banding dua itu dalam gram Hai kalau mau pakai yang satu banding dua dan pingginya hasilnya akurat itu harus pakai timbangan kecil yang digital ini hasilnya juga bagus Hai harganya sekitar 120 Hai Hai lumayan besar Hai ini 200 ml ini 500 ml itu itu tentu ini akan lebih awet bisa 50 atau 100 joran kalau pakai ini kemudian yang kedua Hai itu lem epoxy yang satu banding satu lebih praktis Hai tidak harus menggunakan timbangan digital bisa menggunakan seperti ini Hai seperti ini Hai suntikan Hai atau kalau misalnya ini enggak ada bisa menggunakan Hai sendok kecil seperti seperti ini sendok es krim ini ya Hai intinya kalau mau pakai lem epoxy ini epoxy semua kan ada tuh yang murah yang resin yang kadang kalau sudah kering masih lengket-lengket kalau saya enggak suka saya lebih suka pakai epoxy seperti ini yang terpenting adalah selain takarannya tadi dimaksimalkan harus seimbang atau sesuai yang tidak kalah penting adalah cara menyampurnya itu harus benar-benar sempurna jadi benar-benar tercampur sempurna merata Hai karena kalau enggak kita sudah capek-capek ngelilit ring Hai ternyata begitu lem di aplikasikan tidak bisa kering Hai karena apa karena nyampurnya tidak merata atau tidak sempurna itu yang terpenting Hai terus mengaplikasikan lemnya itu harus menggunakan kuas Hai walaupun bisa pakai kertas seperti ini bisa tapi Hai kurang meresap ke dalam pakai kuas murah atau kalau saya biasanya bikin sendiri kuasa seperti ini Hai itu Hai kalau yang kecil ini walaupun kecil harganya hampir Rp90.000 jadi dibandingkan dengan itu lebih mahalan ini dan ini hasilnya sudah terbukti sangat bagus Hai hasilnya saya aplikasikan ke Hai joran ini ini sangat menggilat Hai sangat kuat dan tidak retak walaupun melengkung tajam Hai ini tuh Hai dua joran ini Hai ini saya lemnya menggunakan yang epoksi satu banding satu Hai untuk ngelilit Hai sok seperti ini juga tidak khawatir nanti retak lainnya Hai sorry ada dan bentar ini dua joran saya barusan bikin untuk angler Bali atau angler pulau Dewata Hai kalau yang satu ini ini panjangnya 135 cm Hai dengan sok besi Hai seperti ini Hai ini dia dulu pertama beli joran saya di shopee tapi tahu-tahu dia bisa nemukan atau dia nemukan channel saya atau channel YouTube kemarin dia minta dibikin lagi Hai kalau yang ini ini untuk Hai mancing nilem katanya di sana Hai ini untuk mancing nilem di Bali sana Hai terus kalau untuk untuk yang satu ini request nya biar bisa untuk setrek ikan yang lima jari dan bisa juga untuk mancing ikan yang kecil-kecil-kecil ya water atau nilem seperti itu Hai ini beda orang dan kemungkinan Hai mereka juga tidak saling kenal cuman kebetulan pesannya bareng Hai dan kebali semua Hai itu yang bisa saya sharing kali ini semoga ada sedikit manfaatnya Hai silahkan subscribe Hai balangkali ya ada sedikit manfaatnya ya atau mau tanya-tanya lebih lanjut silahkan Hai cuman maaf kalau siang biasanya saya balasnya agak Hai lambat Hai kalau malam silahkan kita sharing bareng Hai itu teman-teman sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.